Di kawal petugas bersenjata lengkap, satu persatu tahanan dengan kasus berbeda menjalani serangkaian cek kesehatan, termasuk pemeriksaan rapid test. Delapan orang tahanan tersebut telah dicatuhi fonis tetap atau INCRA. Sesuai prosedur, sebelum dipindahkan dari ruang Selma Polres ke lapas kelas 2 Ajabe, kedelapan tahanan harus dipastikan dalam kondisi sehat, termasuk negatif COVID-19. Hal ini dilakukan untuk dapat memutus penterantai penyebaran COVID-19 di lapas. Pemeriksaan rapid test terhadap kedelapan tahanan ini hasilnya non-reaktif atau negatif. Dari total kedelapan orang tahanan, satu di antaranya merupakan tahanan perempuan. Dan usai pemeriksaan, tujuh tahanan di bawah kerutan Jambi dan satu tahanan di bawah ke lapas perempuan Moro Jambi. Adil Antoni, TVRI Jambi, melaporkan.